Liong Tuako, sudahlah jangan mengikuti perahu. Pergilah dan cari suling emas, suruh dia membebaskan aku dari atas perahu. Lin Lin berteriak ke arah bayangan Libok Liong yang bergerak di pinggir sungai. Hek Giamlo dan orang-orang hitam yang mendengar dan melihat ini hanya tersenyum-senyum saja. Pemuda itu berseru menjawab, aku tidak bisa meninggalkanmu, Lin Moi. Tidak tahu suling emas berada di mana. Kalau aku pergi, bagaimana kalau mereka orang-orang liar itu menggangumu? Aku akan mengadu nyawa dengan mereka. Jangan khawatir selama aku berada di dekatmu. Lin Lin menghela nafas diam-diam ia merasa terharu. Akhir-akhir ini mulailah terasa olehnya betapa mulia dan jujur hati pemuda itu, dan betapa besar pembelaan dan pengorbanan pemuda itu untuk dirinya. Mulai terbuka macelin-lin bahwa Libok Liong amat mencinta dirinya dan hal ini membuatnya sedih dan terharu. Bukan pemuda ini yang selalu menjadi kenangan, menjadi harapan, menjadi pujaan hatinya. Hati dan perasaan cinta kasih dalam dadanya terampas oleh suling emas. Ia merasa amat khawatir melihat tingkah laku Bok Liong yang begitu nekat hendak melindungi dan membelanya, biarpun pemuda itu sendiri tahu betul bahwa ia tidak berdaya menghadapi hak Giamlo dan anak buahnya. Lin Lin merasa khawatir kalau-kalau Bok Liong akan nekat dan akhirnya akan mengorbankan nyawanya, apalagi ketika ia diturunkan dari perahu dan diajak beristirahat di pondok tepi sungai itu. Dan kekhawatitannya terbukti. Sore hari itu, ketika hak Giamlo sudah pergi meninggalkan pondok, sampailah Libok Liong ke tempat itu. Pemuda ini tertinggal jauh oleh perahu, maka setelah sore baru ia dapat menyusul. Ketika melihat perahu yang diikutinya itu tertambat di pinggir, ia segera menghampiri rumah pondok. Dengan tubuh lemas dan sakit-sakit ia melangkah ke halaman pondok itu, sedikit pun tidak merasa takut. Padahal pemuda ini sebenarnya sedang tidak sehat. Tubuhnya panas dan lemas, karena selama dalam perjalanan mengikuti perahu, ia jarang sekali makan. Pula ia masih menderita luka ketika bertempur dengan hak Giamlo di atas perahu beberapa hari yang lalu. Agaknya rasa cinta kasih yang besar membuat ia kuat menahan segala derita. Ketika melihat pondok itu sunyi saja, Bok Liong melangkah lebar menuju ke ruangan depan. Ia sudah nekat, hendak mencari Lin-Lin dan mengajak gadis itu lari, atau membiarkan gadis itu lari sedangkan tidak akan menahan orang-orang hitam kalau mereka akan mengejarnya. Lin-Mui ia memanggil dengan suara parahu. Suaranya menjadi parahu karena batuk. Kurang tidur membuat ia terserang batuk pula. Memang parahu itu tak pernah berhenti sehingga di waktu malam sekalipun Bok Liong harus terus berjalan kalau ia tidak ingin tertinggal jauh. Selama hampir 10 hari lamanya ini Bok Liong terus berjalan siang malam, makan sedapatnya, kadang-kadang hanya daun-daun muda, itu pun dilakukan sambil berjalan terus. Bahkan tidur pun sambil berjalan, kalau itu boleh dikatakan tidur. Lin-Mui kembali Bok Liong berteriak, lalu tangannya menggedor pintu depan yang tertutup. Karena tidak juga ada jawaban, Bok Liong melompat ke pintu samping, yaitu pintu yang menuju ke taman di samping pondok. Pintu ini terbuat daripada kayu dan tidak sekokoh pintu depan. Sambil mengerahkan tenaganya, Bok Liong menendang pintu kecil ini dan robohlah pintu itu. Akan tetapi sebelum ia melompat masuk, dari dalam keluar seorang laki-laki berkumis. Jahanam liar. Berani kau datang ke sini teriak orang hitam itu yang segera menerjang ke depan dengan pukulan-pukulan keras. Bok Liong mengelak sambil melompat ke belakang, akan tetapi karena tubuhnya lemah dan gemetar, ia terhuyung-huyung sampai ke ruangan depan. Lawannya yang kelihatan kuat itu terus mendesaknya dengan pukulan-pukulan keras. Betapapun juga, tingkat ilmu kependayan Bok Liong jauh lebih tinggi, maka biarpun terhuyung-huyung, Bok Liong selalu dapat mengelak. Setelah peningnya agak berkurang, sekali tangan kanannya menyambar, lawan itu terkena pukulannya pada loher sehingga orang hitam itu terpelanting. Akan tetapi dari pintu taman itu bermunculan orang-orang hitam. Bok Liong cepat mencabut pedangnya, akan tetapi karena enam orang hitam itu sering tak maju menubruknya. Bok Liong yang sudah lemas itu tak dapat bergerak lagi dan dilain saat ia telah ditelikung, kedua lengannya dibelenggu di belakang tubuh dan kedua kakinya pun diikat. Pemuda ini hanya dapat memaki-maki saja dengan suara parau. Seorang hitam mengambil pedangnya, pedang Goat Kong Kiam yang terjatuh di tanah ketika terjadi pergulatan tadi. Bok Liong diseret masuk ke ruangan dalam. Taulah sekarang Bok Liong mengapa Lin Lin tidak muncul. Kiranya gadis pujaannya itu berada di dalam ruangan dalam dan tubuhnya terikat pada sebuah tiang. Memang sebelum pergi meninggalkan pondok, Hek Giam Wo mengikat tubuh Lin Lin pada tiang itu. Ia cukup maklum akan kelihayan gadis ini, sehingga kalau dia tidak berada di situ, amukan gadis ini akan cukup membahayakan. Sungguhpun 20 orang anak buahnya merupakan pasukan yang cukup tangguh. Iblis itu tidak mengkhawatirkan kedatangan Li Bok Liong karena iblis sakti ini sudah tahu bahwa pemuda itu sudah hampir kehabisan tenaga. Melihat Lin Lin diikat pada tiang, Bok Liong makin marah. Dengan sisa tenaganya ia meronta-ronta. Namun ia terlalu lemah untuk dapat mematahkan belangu yang mengikat kaki tangannya. Lepaskan dia. Kalian binatang-binatang liar. Hayo lepaskan Lin Moi. Orang gagah tidak mengganggu wanita. Kalian ini kalau memang laki-laki, jangan ganggu wanita dan boleh siksa atau bunuh aku. Lin Lin memandang Bok Liong dan amatlah terharu hatinya. Pemuda itu benar-benar menderita, wajahnya pucat, rambutnya kusut, matanya merah, dan tubuhnya lecet-lecet di sana-sini. Dalam keadaan seperti itu, pemuda ini masih hendak membelanya. Tak terasa lagi dua titik air mata membasai bulu macu gadis ini. Liong Tuako, kenapa kau menyusul ke sini tegurnya perlahan? Lin Moi, bagaimana aku bisa meninggalkan kau yang masih menjadi tawanan balas? Tanya Bok Liong, suaranya penuh perasaan sehingga Lin Lin makin merasa tertusuk jantungnya. Apalagi ketika ia melihat betapa Bok Liong diikat tiang lain di depannya, kemudian seorang hitam yang berkumis panjang mencambuknya. Tahan! Jangan bunuh dia teriak Lin Lin awas, kalau sampai dia dibunuh, setelah kelak aku menjadi permaisuri di hitam, kalian akanku beri hukuman berat, akan dikupas kulit kalian. Orang hitam yang berkumis tadi menjura, akan tetapi mulutnya tersenyum ketika ia berkata, Suon Puteri, harap Paduka jangan marah. Hamba sekalian hanya menjalankan tugas yang diperintahkan Heklo Chiang Kun. Hamba tidak akan membunuhnya, akan tetapi harus memberi hukuman kepadanya, setelah berkata demikian, ia memberi aba-aba dalam bahasa hitam. Majulah dua orang hitam tinggi besar yang membawa cambuk. Berdetar-detar dua batang ujung cambuk lemas itu melecut dan bertuli-tuli menghantam punggung, leher, muka dan seluruh tubuh libok liong. Tar-tar-tar bunyi cambuk nyaring meledak-ledak dan jantung Lin Lin terasa tertusuk-tusuk. Boleh siksa aku, bunuhlah aku, keparat-keparat Jahanam. Akan tetapi bebaskan Lin Mui biarpun dicambuki dan bajunya robek-robek, kulitnya robek pula sampai sebentar saja badannya berlepotan darah, namun bok liong masih memaki-maki dan menuntut supaya Lin Lin dibebaskan. Sedikitpun ia tidak mengeluh, matanya terbelalak dan suaranya nyaring. Akan tetapi tubuhnya lemas karena ia tak dapat bergerak lagi. Mukanya menjadi matang biru, darah mengucur keluar dari hidungnya dan beberapa menit kemudian lehernya menjadi sengkeleh dan ia tergantung pada ikatannya. Bok liong tingsan. Lin Lin meramkan mata. Tiap kali cambuk melecut, ia merasa seakan-akan tubuhnya yang tercambuk. Air matanya mengalir membasai pipinya ketika ia mendengar betapa di antara hujan cambuk, bok liong selalu masih menuntut pembebasannya. Setelah bunyi cambuk terhenti, barulah ia berani membuka matanya dan dapat dibayangkan betapa hancur dan terharu hatinya melihat bok liong dalam keadaan seperti itu. Seluruh pakaiannya compang camping, kulit tubuhnya penuh jalur-jalur merah dan biru, mukanya sukar dikenal lagi karena bengkak-bengkak dan penuh darah. Dengan kasar orang-orang hitam itu melepaskan ikatannya, menyarat keluar pondok dan melemparkannya ke dalam semak-semak melukar. Lin Lin yang tidak berdaya itu merasa tersiksa hatinya. Semalaman itu ia direbahkan di atas pembaringan dengan kaki tangan terbelenggu. Akan tetapi ia tak dapat tidur karena selalu terkenang kepada bok liong. Tentu saja ia tidak melihat betapa pemuda itu benar-benar mengalami derita yang hebat sekali. Bok liong siuman tak lama sesudah ia dilempar di dalam semak-semak. Ia merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit dan sukar sekali bangkit karena terasa amat nyeri setiap kali menggerakkan kaki tangan. Ia memaksa diri untuk bangkit, merangkak keluar dari dalam semak-semak, berjalan terhuyung-huyung menuju ke sungai dengan maksud untuk mencuci tubuhnya yang penuh darah. Ketika tiba di tepi sungai, ia jatuh tersungkur dan kembali ia pingsan di pinggir sungai. Sampai jauh malam barulah ia sadar, akan tetapi tubuhnya terasa demikian sakitnya sehingga setelah mencuci tubuh, ia tidak dapat berdiri lagi. Namun li bok liong adalah seorang pemuda yang keras hati. Ia tidak mengeluh, tidak putus asa. Ia lalu duduk bersela di pinggir sungai, mengatur napas dan mengerahkan tenaga. Menjelang pagi, ia sudah merasa mendingan. Liong tuako ini suara lin-lin cepat bok liong membuka mata, akan tetapi ketika ia memandang, ia merasa kecewa. Ternyata lin-lin berjalan di depan rombongan orang hitam, agaknya keluar dari pondok menuju ke perahu, akan tetapi di dekat gadis itu berjalan pula hek giamblo. Aku tidak apa-apa, Limoy. Kau jagalah dirimu baik-baik. Ucapan ini tentu saja diterima dengan hati perih oleh lin-lin yang untuk kesekian kalinya mendapat kenyataan akan cinta kasih yang luar biasa besar dan tulusnya dari pemuda ini. Sambil menahan isak gadis itu menundukan mukanya dan berjalan terus menuju ke perahu bersama hek giamblo. Dengan tokoh sakti ini di dekatnya, lin-lin merasa tiada gunanya melawan. Orang hitam yang berkumis panjang lewat dekat bok liong, lalu melemparkan pedang goat kong kiam ke dekat pemuda itu sambil meludah dan tertawa mengejek. Bok liong bukanlah orang yang sudi menerima penghinaan begitu saja tanpa membalas. Melihat pedangnya, secepat kilat ia menyambarnya dan mengerahkan sisa tenaganya, menggunakan pedangnya menerjang orang berkumis itu. Si kumis kaget sekali, cepat mengelak, namun pedang bok liong masih saja mencium pundaknya. Orang hitam itu terhuyung ke belakang dan bok liong cepat menambah serangannya dengan sebuah tusukan kilat. Dada orang hitam berkumis itu pasti akan tertembus pedang goat kong kiam kalau saja pada saat itu hek kiam lo tidak cepat menggerakkan tangan kanannya sambil membalikan tubuh. Tangan itu masih terpisah satu meter dari bok liong, akan tetapi pukulan jarak jauh ini cukup membuat bok liong terpental sehingga tusukannya meleset dan si kumis selamat. Kalau saja bok liong tidak dalam keadaan selemah itu, kiranya belum tentu pukulan jarak jauh ini akan dapat menggagalkan tusukannya tadi. Bok liong benar-benar nekat dan keras hati. Ia terlempar ke kiri dan jatuh, akan tetapi cepat ia meloncat bangun dan kali ini dengan pedangnya ia menyerang hek kiam lo. Ia memang terluka dan lemah, namun jurus serangannya adalah jurus serangan ilmu silat tinggi, dan pedangnya adalah pedang pusaka, maka serangan itu tak boleh dipandang ringan. Kalau lawan biasa saja tentu sukar terlepas daripada bahaya serangan ini. Akan tetapi sayang bahwa kali ini yang diserangnya adalah hek kiam lo. Sambil mendengus panjang, iblis ini menggerakkan senjatanya yang aneh, diputar menyilaukan mata. Terdengar suara nyaring, dan entah bagaimana tahu-tahu tubuh bok liong terlempar ke dalam sungai. Biur air mun kerap tinggi-tinggi dan pemuda itu gelagapan, dengan susah payah berusaha berenang ke tepi. Orang-orang hitam tertawa bergelap ketika mereka berada di atas perahu dan perahu itu meluncur menurutkan aliran air sungai, meninggalkan bok liong yang masih gelagapan dan berenang ke pinggir. Lin Moi Jangan khawatir, aku akan menyusulmu suara bok liong ini terdengar oleh lin-lin yang berada di atas perahu, dan makin gemaslah hati lin-lin kepada suling emas, mengapa sampai begitu lama belum juga datang menolongnya sehingga bok liong harus mengalami berita yang demikian hebatnya. Tak tegal lagi hatinya, maka ia lari memasuki pondok perahu, membanting diri di atas pembaringan yang disediakan untuknya, lalu menangis. Tiba-tiba ia melihat benda bersinar dan ia segera meraih tongkat itu. Benda bersinar itu adalah ya Beng Cu yang selama ini memang menjadi benda permainannya. Sebetulnya, sebentar saja ia sudah bosan dengan tongkat itu, akan tetapi karena tongkat ini yang agaknya akan membawa ia bertemu kembali dengan suling emas, maka ia selalu main-main dengan tongkat itu. Ia merasa yakin bahwa suling emas pasti akan mengejar Hek Giamlau untuk merampas kembali tongkat ini. Ia merabah-rabah tongkat itu. Baru sekarang ia memperhatikan tubuh tongkat, yang ternyata diukir-ukir indah. Tongkat itu sebesar lengannya, makin ke bawah makin kecil dan pada kepalanya terdapat mutiara-mutiara ya Beng Cu itu. Ketika Lin-Lin menekan sana-sini, tanpa sengaja ia menekan bagian bawah dan tiba-tiba terdengar bunyi. Klik dan bagian tengah tongkat itu bergerak memanjang. Lin-Lin merasa heran sekali. Ketika diperiksanya bagian ini, ternyata bagian tengah tongkat itu bersambung, akan tetapi sambungannya diatur demikian rupa sehingga takkan dapat diketahui begitu saja. Agaknya tersentuh kunci pembuka sambungan itu maka otomatis sambungannya menjadi memanjang. Lin-Lin menarik kedua ujung tongkat dan benar saja, tongkat itu kini menjadi dua potong. Bagian atas sebagai tutupnya dan bagian bawah sebagai wadah yang ternyata berlubang sebelah dalamnya. Dengan amat hati-hati Lin-Lin memeriksa, mengetuk-ngetukan kedua potongan tongkat yang berlubang itu dan keluarlah gulungan-gulungan kertas tipis dari dalamnya. Dengan hati berdebar-debar Lin-Lin memeriksa. Kiranya kertas-kertas bergulung itu ada 13 lembar banyaknya, lebarnya sekoki persegi dan penuh dengan tulisan kecil-kecil yang indah. Lin-Lin cepat membacanya dan alangkah girang dan tegang hatinya ketika membaca pelajaran ilmu silat aneh yang didahului dengan latihan semedi yang aneh pula, karena di situ diterangkan bahwa untuk latihan ini orang harus bertelanjang bulat. Memang semua aliran menganjurkan bahwa di waktu semedi, orang harus mengenakan pakaian yang longgar, jangan ada yang menekan agar kedudukan tubuh menjadi enak dan jalan darah tidak terganggu, dan memang harus diakui bahwa yang terbaik adalah bertelanjang bulat. Lin-Lin berpengharapan bahwa ilmu ini merupakan ilmu mukjijat yang akan dapat menolong dirinya. Akan tetapi pelajaran ini mengharuskan orang bertelanjang bulat dalam latihan ini, sungguh merupakan hal yang aneh dan luar biasa. Akan tetapi, karena hatinya amat ingin dapat membebaskan diri dari tangan Hek Giamlo, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu membuka semua pakaiannya, lalu berjungkir balik dan bersemedi dalam keadaan aneh ini, kepala di bawah kaki di atas seperti yang dianjurkan di dalam gulungan kertas pertama. Beberapa menit kemudian ia merasa kepalanya pening, akan tetapi ia memaksa diri, mendesak hawasin Kang kebagian menurut petunjuk dan, 10 menit kemudian kakinya yang berada di atas itu terbanting ke bawah karena gadis ini sudah menjadi pingsan. Kebetulan sekali tubuhnya yang tak berferpakaian lagi itu menimpa tongkat dan gulungan kertas sehingga tidak tampak dari luar. Kalau saja keadaannya tidak seaneh itu, agaknya Lin-Lin akan menimbulkan kecurigaan Hek Giamlo. Dua kali anak buah Hek Giamlo mengetuk pintu pondok untuk mempersilahkan dia keluar makan, dan dua kali itu tidak ada jawaban dari dalam pondok. Akhirnya Hek Giamlo sendiri mendekati pintu pondok. Dengan perlahan didorongnya pintu dan ia menjenguk ke dalam. Dari dalam kedoknya iblis ini mendengus, lalu menutupkan kembali pintu pondok dari luar, kemudian memesan kepada semua anak buahnya agar jangan mengganggu tuan puteri yang sedang tidur nyenyak. Betapapun juga gadis itu akan diperistri oleh kakaknya, Raja Hitan, maka Hek Giamlo tidak suka mengganggunya. Apalagi gadis yang ia anggap liar dan gila itu kini tidur dalam keadaan telanjang bulat, tentu saja tidak boleh dilihat anak buahnya. Seorang gadis yang menjadi calon permaisuri mana boleh dilihat oleh anak buahnya dalam keadaan tak berpakaian? Sama sekali Hek Giamlo tidak curiga, apalagi memang hawa pada siang hari itu amat panas. Lin-lin siuman kembali dan cepat-cepat ia berpakaian. Ia maklum bahwa ilmu yang tertulis di dalam gulungan kertas itu merupakan ilmu mukjijat yang luar biasa. Ia dapat menduga bahwa mempelajari ilmu ini tidak boleh secara serampangan belaka, maka ia mengambil keputusan untuk membacanya dengan teliti dan tidak akan melatihnya sebelum ia mengerti benar inti sarinya. Tentu saja Lin-lin tidak tahu karena kertas-kertas itu dahulu ditulis oleh pendiri Bengkau, yaitu Pat Jiusen Ong Liu Gan. Telah diceritakan di bagian depan yang menyinggung sedikit akan keadaan ketua Bengkau pertama itu dengan putrinya, yaitu Mendiang Tok Siao Kui Li U Lusian. Lusian mencuri Sempo Chin Keng, kitab tiga pusaka, yang menjadi pegangan ketua Bengkau itu, dan karenanya semua ilmu kesaktian Pat Jiusen Ong boleh dibilang telah diwarisi atau dicuri oleh anak perempuannya sendiri yang murtad. Karena inilah maka diambiam Pat Jiusen Ong lalu menciptakan ilmu pukulan mukjijat yang seluruhnya berjumlah tiga belas macam dan secara rahasia ia tulis dan ia semingyikan di dalam tongkatnya. Tiga belas macam ilmu gaib ini ia ciptakan dengan susah payah selama tiga belas tahun dan merupakan ilmu yang berat dan dalam. Inilah sebabnya mengapa begitu melatih semedi menurut petunjuk ilmu ini seketika Lin-Lin menjadi pingsan. Baiknya Lin-Lin dapat mengenal ilmu sejati, dan dengan tekun mempelajarinya secara diam-diam. Setelah hafal betul dan tahu bagaimana harus bersikap dalam latihan semedi yang aneh itu, kini ia hanya berlatih semedi di waktu malam dan sengaja ia menggelapkan kamar dan menutup timu tiara ia bengcu agar tidak mengeluarkan sinar. Baru berlatih tiga malam saja, ia sudah mendapatkan perubahan hebat dalam dirinya. Hawa sakti yang amat aneh dan amat kuat bergolak di dalam dadanya dan berkali-kali ia mau muntah karena tidak dapat menahannya. Akan tetapi berkat petunjuk dari ilmu rahasia itu yang tekun dibacanya, ia dapat mengatur dan menyalurkan hawa sakti itu sehingga berkumpul di pusar. Kemudian ia mulai mempelajari jurus-jurus rahasia yang tiga belas buah banyaknya. Tidaklah mudah untuk mempelajari ilmu yang diciptakan selama tiga belas tahun ini apalagi ilmu tingkat tinggi. Baiknya Lin Lin pernah menerima petunjuk dan gemblengan kakek Kim Lun Seng Jin sehingga sedikit banyak ia telah memiliki dasar untuk ilmu silat tingkat tinggi. Biarpun dengan susah payah dan sukar sekali, namun kecerdikannya membuat ia lambat laun dapat pula memetik buahnya. Semenjak mendapatkan kertas gulungan pelajaran rahasia yang kalau sudah baka ia simpan kembali ke dalam tongkat, Lin Lin bersikap tenang dan tidak lagi memaki-maki atau nekat mencari jalan pembebasan. Ia maklum bahwa untuk dapat bebas, ia harus dapat mengalahkan Hek Giamlo dan untuk mencapai hal ini adalah tidak mudah. Tak mungkin ia dapat mengalahkan orang sakti itu walaupun ia sudah mempelajari ilmu mukjijat yang baru dilatihnya beberapa hari lamanya dan masih mentah. Ia ingin memperdalam ilmu ini, kalau perlu ia akan ikut terus sampai ke hitam dan akan mencari jalan keluar agar supaya kehendak kaisar hitam atau pamannya itu ditangguhkan. Setelah ilmu itu ia fahami benar-benar, nah, baru ia akan melarikan diri menggunakan ilmu baru ini untuk menghadapi dan menghalau penghalang. Suling emas terus melarikan diri, dikejar oleh tokoh-tokoh Keng Wau yang mabuk dendam itu. Pendekar sakti ini menjadi serba bingung. Lari terus dari orang-orang yang berkepandaian tinggi ini merupakan hal yang amat sukar, bahkan tidak mungkin karena mereka itu rata-rata memiliki ginkang dan ilmu lari cepat yang mencapai tingkat tinggi. Berhenti dan melawan, boleh jadi ia akan dapat mengatasi mereka dengan mengandalkan ilmu-ilmunya, terutama ilmu kesaktian yang ia terima dari Bu Kek Siansu. Akan tetapi kalau ia ingin memperoleh kemenangan dalam pertempuran sehingga ia dapat lolos, jalan satu-satunya hanya merobohkan mereka dan justru hal ini yang tidak ia kehendaki. Mereka itu adalah orang-orang yang dibikin sakit hati oleh mendiang ibunya, yang kini menuntut keadilan dan menuntut balas kepadanya. Kalau ia merobohkan mereka, melukai apalagi membunuh, hal itu benar-benar tidak patut dan berarti ia menambah dosa-dosa yang agaknya sudah ditumpuk oleh ibunya. Berpikir demikian, makin sedih hatinya dan hampir saja ia menyerah, hampir timbul pikiran untuk menebus dosa-dosa ibunya dengan menyerahkan nyawa di tangan mereka. Akhirnya suling emas terpaksa berhenti di sebuah lapangan rumput di lareng bukit. Lari terus tiada gunanya lagi, juga hal ini akan membuat ia makin jauh dari kedua orang adiknya yang sudah melarikan diri ke jurusan timur karena ia sendiri lari ke arah barat. Dengan mengangkat sulingnya tinggi-tinggi ia berseru. Tahan, aku hendak bicara. Dalam waktu beberapa menit saja mereka sudah tiba di depannya. Sebagian daripada mereka terengah-engah karena untuk beberapa lama melakukan pengejaran dengan pengerahan ginkang sepenuhnya. Kau mau bicara apa lagi? Suling emas bentak tokoh Siao Lin Pai Chong San Ho Sio sambil melintangkan tongkat Ho Sio di depan dadanya. Kau yang terkenal sebagai seorang pendekar muda yang sakti, ternyata hanyalah seorang pengecut yang berlari-lari menyelamatkan diri. Hem, buah takkan jatuh jauh dari pohonnya, anak tidak akan jauh bedanya dari ibu kandungnya. Ibunya pengecut, melakukan kejahatan lalu bersembunyi puluhan tahun, mana anaknya tidak pengecut pula kata Kok Seng Chu, tokoh Ho Asan Pai sambil menudingkan pedangnya ke arah suling emas. Yang lain-lain ikut pula bicara sehingga ramailah di situ, hiruk pikuk. Suling emas melihat betapa gadis baju hijau yang berada di barisan terdepan, yang tidak terengah-engah tanda bahwa ginkangnya mencapai tingkat tinggi, tidak berkata apa-apa, malah menundukkan muka dan kadang-kadang saja mengerling ke arahnya dengan sikap bingung dan ragu-ragu. Cui locian pual, para orang tua sakti, harap jangan terburu nafsu, kata suling emas setelah menarik napas panjang. Sesungguhnya aku sama sekali tidak tahu akan urusan Cui, kalian, dengan mendiang ibuku. Akan tetapi percayalah, andai kata benar ibu telah melakukan kesalahan-kesalahan, aku sebagai putera nyetakan mengingkarinya dan sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, ada dua hal yang harus dipecahkan lebih dulu. Apakah dua hal itu? Hayo bicara yang betul, jangan pelintak-pelintut bentak Hek Bin Ho Siang, si Hwasyo muka hitam tokoh Gobi Pai yang sudah gatal-gatal tangannya hendak mengempelang kepala putera musuh besarnya ini dengan senjatanya. Ia memang jujur dan galak. Pertama, sambung suling emas tanpa menghiraukan sikap galak ini. Cui begini banyak, yang masing-masing hendak membalas dendam yang ditimpalkan kepada aku. Ada yang hendak menawan, ada yang hendak membunuh. Mana mungkin hal ini dapat dilakukan? Kedua, biarpun Cui semua mempunyai cerita masing-masing yang menuduhkan kejahatan-kejahatan kepada mendiang ibuku, bagaimana aku dapat merasa yakin bahwa semua tuduhan itu benar belaka? Bagaimana kalau tuduhan itu hanya fitnah dan tidak benar adanya? Fitnah? Jelas Toksiao Kwei adalah iblis betina yang jahat, musuh semua orang gagah di dunia Kang Ou. Kau putera tunggalnya, kau harus menebus dosanya setelah ia mampus, dan kita semua akan saling memperebutkan engkau, baik mati maupun hidup bentak Hek Bin Hos yang sambil menghantam dengan Toya Baja di tangannya. Hantaman Toya Baja ini luar biasa kerasnya karena selain Toya Baja itu sendiri beratnya lebih dari 100 kati, juga tenaga HWSO muka hitam tokoh Gobi Pai ini melebih gajah. Terdengar angin bersiutan ketika Toya itu lenyap bentuknya berubah menjadi sinar hitam menyambar kepala suling emas. Si uur pita rambut yang panjang berwarna hitam itu berkibaran ketika Toya Baja menyambar lewat di atas kepala suling emas yang sudah merendahkan tubuh menelap. Namun Toya itu membuat gerakan membelok dan meliuk panjang, lalu datang lagi menyambar dengan lebih kuat lagi. Kini yang diterjang adalah punggung suling emas. Pendekar sakti ini cepat menotolkan ujung kaki ke tanah dan tubuhnya mencelat-mumbul ke atas, membiarkan Toya itu menyambar lewat di bawah kakinya. Sebelum tubuhnya turun, suling emas sudah menggerakkan sulingnya ke belakang dan kipasnya ia kebutkan ke kiri karena pada saat itu ia telah diserang dari dua pihak oleh lawan yang lain. Terdengar bunyi nyaring ketika pedang di tangan Kok Sen Chu Toko Hoa San Pai itu tertangkis suling. Kok Sen Chu melompat ke belakang dengan kaget dan kagum. Ia seorang Toko Hoa San Pai tingkat dua, luakannya sudah mencapai tingkat tinggi, akan tetapi benturan pedangnya dengan suling itu membuat telapak tangannya panas. Lebih kaget lagi adalah Chong San Hoa Sio Toko Siao Lim Pai, karena tongkat Hoa Sionya yang ia pukulkan ke arah kepala tiba-tiba menyeleweng ketika dikebut oleh kipas di tangan suling emas. Tentu saja Hoa Sio tua ini menjadi penasaran dan juga kaget sekali. Tenaga pukulannya dengan tongkat itu mendekati 300 kati, bagaimana dapat dikebut begitu saja oleh sebuah kipas dan menjadi meleset? Suling emas menarik napas panjang, mengumpulkan sinkang dan menggetarkan sulingnya sambil mengebut-ngebutkan kipasnya karena pada saat itu hujan senjata menyerangnya dari segenap penjuru. Terdengar bunyi nyaring dan semua senjata itu dapat ia pentalkan mundur oleh getaran sulingnya, sedangkan yang lain dapat dikebut menceng oleh kipasnya. Ia kembali mengeluh dalam hatinya. Sedih ia melihat sikap orang-orang kengow yang amat membencinya ini, yang ingin melihat ia roboh, melihat ia mati, memperlakukannya seolah-olah ia seorang penjahat besar yang keji dan patut dibasni. Mengingat akan hal ini, melihat sinar kebencian berpancaran dari mat mereka, suling emas tak dapat menahan kesedihannya, tak dapat lagi ia mengangkat senjata melawan mereka dan setelah memutar sulingnya dengan gerakan memanjang sehingga sinar senjata ampuh ini berubah menjadi pelangi memanjang yang membuat para pengeroyuknya berlompatan mundur. Suling emas lalu membalikan tubuhnya dan melarikan diri lagi. Pengecut, jangan lari. Begitu saja kah nama besar suling emas. Kini merasa takut dan lari terbirit-birit seru kok sencu toko hoa sanpai sambil mengejar, nada suaranya penuh ejakan. Hohoho. Putera Tunggang Tok Siaw Kui yang jahat dan keji mana bisa menjadi orang gagah? Tentu licik, curang dan pengecut It Gan Kai Ong tertawa sambil mengejar paling depan. It Gan Kai Ong. Kalau kau menghendaki bertempur, hayo kita mencari tempat. Jangan kira aku takut padamu, memang aku masih ada perhitungan denganmu yang belum diselesaikan. Ha ha hoho. Kau menantang sambil berlari. Bilang saja kau takut. Memang suling emas terus melarikan diri, dikejar oleh banyak orang. Ejekan It Gan Kai Ong memanaskan perutnya, akan tetapi ia cukup maklum bahwa ejekan yang dikeluarkan oleh pengemis tua mati satu itu sekali-kali bukanlah merupakan tantangan si pengemis sakti, melainkan merupakan akal bulus untuk mencegahnya melarikan diri dan memaksanya menghadapi pengeroyokan begitu banyak tokoh keng Ong. Jembel busuk, aku sama sekali tidak takut menghadapi pengeroyokan, aku hanya tidak mau melayani mereka. Ha ha hoho, akal bulus It Gan Kai Ong tertawa, akan tetapi biarpun hatinya mendongkol, suling emas melanjutkan larinya. Para pengejarnya juga mengerahkan ginkang dan mulai menghujankan senjata rahasia lagi, didahului oleh It Gan Kai Ong. Suling emas berhasil menyelamatkan diri dengan memutar suling di belakang tubuhnya dan berloncatan ke depan secara berbelok-belok ke kanan-kiri. Mendadak pendekar sakti itu berseru kaget dan terpaksa menghentikan larinya. Daerah ini belum dikenalnya dan ia sama sekali tidak mengira bahwa tadi ia melarikan diri ke jurusan yang buntu. Kini di depannya terbentang jurang yang amat dalam dan luas, lebarnya lebih dari 100 meter dan dalamnya tak dapat diukur lagi. Ia telah masuk perangkap, di depannya menghalang jurang yang tak mungkin dapat dilampaui, di belakangnya mengejar puluhan orang yang merupakan lawan-lawan berat dan terutama sekali merupakan lawan yang tak ingin ia hadapi, bukan karena takut melainkan karena enggan. Hahaha, sekarang tamatlah riwayatmu, suling emasit gankai ong melompat maju dan menerjang dengan pukulan dasyat. Karena di antara para tokoh kengow itu boleh dibilang net gankai ong merupakan orang yang tingkat kepandainya paling tinggi, maka jembel iblis ini dapat menyerang lebih dulu daripada orang lain. Serangannya dasyat sekali, kedua tangannya melontarkan pukulan dengan hawa pukulan jarak jauh sedangkan tangan kanannya menghantamkan tongkatnya ke arah kepala. Sukar untuk dikatakan mana yang lebih berbahaya, karena sesungguhnya pukulan tangan kiri itu, biarpun jaraknya jauh dan tidak akan langsung mengenai kulit lawan, namun bahayanya tidak kalah oleh kempelangan tongkat pada kepala. Namun suling emas cepat menangkis tongkat dengan sulingnya dan mengebut hawa pukulan beracun tangan kiri lawan itu dengan kipasnya, malah kakinya digeser ke depan, kemudian kipas yang tadinya menghembus hawa pukulan lawan terus menyelonong ke depan dan digetarkan sedemikian rupa sehingga kedua ujungnya berturut-turut menotok jalan darah kinteng hiat di pundak kiri dan tiong cu hiat di leher. It Gan Kai Ong terkejut sekali. Hampir saja totokan pada pundak itu mengenai sasaran. Ia cepat miringkan tubuh dan totokan kedua ke arah lehernya itu ia papaki dengan air ludah. Sudah terkenal di dunia perselatan bahwa It Gan Kai Ong memiliki ilmu kepandayan meludah yang amat mengerikan. Tubuh yang terkena air ludah yang keluar dari mulutnya akan bolong-bolong dan sekali saja terkena air ludahnya, lawan yang kurang kuat akan tewas. Tentu saja penggunaan air ludah ini cukup kuat untuk menangkis kipas yang menotok ke leher. Di lain pihak, suling emas tidak sudi membiarkan kipasnya terkenal ludah kakek mencijikan itu, maka terpaksa ia menarik sedikit kipasnya dan mengerahkan tenaganya mengebut. Air ludah itu terkena kebutan kipas membalik dan menyambar muka It Gan Kai Ong sendiri. Akan tetapi kakek ini membuka mulutnya dan menerima kembali air ludahnya dengan mulut. Kawan-kawan, hayo tangkap putra iblis kejitok siau kui ini sebelum ia sempat melarikan diri teriak It Gan Kai Ong yang diam-diam merasa gentar juga menghadapi pendekar yang lihai itu. Memang para tokoh Keng Ong itu sudah tiba pula di situ dan sudah siap menerjang, maka tanpa menanti komando kedua lagi mereka beramai-ramai terjun ke gelanggang pertempuran dan sibuklah suling emas menggerakkan sepasang senjatanya untuk menangkis ke sana kemari. Tentu saja ia banyak melihat lowongan-lowongan yang kalau mau dapat dimasukinya dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Akan tetapi justru hal ini yang tidak ia kehendaki, maka ia menjadi terdesak hebat dan tidak melihat jalan keluar lagi. Jalan keluar ke arah kebebasan hanya melalui jalan darah, yaitu dengan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Bingunglah hati suling emas. Tanpa merobohkan beberapa orang di antara mereka tak mungkin ia bisa lolos kali ini. Hanya kepada It Gan Kai Ong seorang ia mau balas menyerang karena ia maklum akan kejahatan kakek itu, sedangkan yang lain adalah tokoh-tokoh yang ia dengar namanya sebagai tokoh-tokoh terhormat yang bernama Bai. Akan tetapi balasan serangannya kepada It Gan Kai Ong tidak ada artinya lagi karena ia hanya dapat mempergunakan sepersepuluh bagian saja daripada perhatiannya yang harus ia pergunakan untuk menangkis dan menghindar daripada serbuan lawan. Dalam kesibukannya mempertahankan dirinya ini, teringatlah suling emas akan segala pengalamannya. Mulai menyesalah hatinya mengapa semenjak dahulu ia membenci ayah kandungnya yang ia sangka menyianyakan ibunya dan kawin lagi. Mengapa selama itu, sampai ayahnya mati, tak pernah ia pulang, tak pernah ia berbakti kepada ayahnya yang ternyata adalah seorang satria sejati. Sedangkan ibunya, ah, kini ia harus menebus dosa-dosa ibunya dan dosanya sendiri yang tidak berbakti kepada ayah kandung. Hatinya menjadi sedih, perlawanannya mengendur karena semangatnya menurun. Kesedihan hatinya mendorongnya untuk meloncat saja ke dalam jurang di bakangnya, meninggalkan para pengeroyoknya, meninggalkan dunia ini, meninggalkan mereka yang dicintanya. Siapakah orang yang dicintanya di dunia ini? Ada memang, akan tetapi hanya lamunan kosong belaka. Orang yang dicintanya sudah menjadi istri orang lain. Akan tetapi jiwa satria di dalam dirinya melarangnya membunuh diri begitu saja. Seorang gagah tidak boleh mati secara konyol, sedikitnya jauh lebih baik mati di ujung senjata lawan daripada mati menceburkan diri ke dalam jurang begitu saja. Oleh karena ini, semangatnya timbul kembali dan suling emas tiba-tiba ingat akan ilmu yang ia dapat dari Bukek Siansu. Ilmunya yang sakti, Hang Rin Bun Hoat jika ia pergunakan, maka akan berubah menjadi ilmu pedang yang dimainkan dengan senjata sulingnya, dan ia tidak mau menggunakan ilmu ini karena akibatnya tentu akan merobohkan para pengeroyoknya. Ia teringat akan ilmu Kim Kong Sin Im, suara sakti sinar emas, yang lebih menyerupai ilmu musik. Karena sudah tidak ada jalan lain, suling emas meloncat jauh ke kiri lalu menyimpan kipasnya dan menempelkan suling pada bibirnya. Terdengarlah suara yang aneh, mengalun tinggi. Para pengeroyoknya sejenak terhenyak kaget dan kesempatan ini dipergunakan oleh suling emas untuk duduk bersila, mengerahkan seluruh singkangnya dan menutup sulingnya, menyanyikan lagu yang indah dan aneh. Karena menghadapi orang, orang kengow yang memiliki nama besar sebagai orang-orang gagah perkasa, secara otomatis suling emas yang menjadi ahli dalam soal kesusastraan dan nyanyian kuno, segera mainkan lagu mengap di tanah air yang bersifat menggugah semangat kebangsaan dan kepatriutan. Memang nyanyian itu hanyalah sebuah lagu, akan tetapi jangan dikira bahwa suara suling yang nyaring merdu itu adalah suara biasa saja. Suara itu mengandung suara sakti yang disalurkan dengan singkang sepenuhnya. Mula-mula para pengeroyok itu berdiri melongo dan sejenak menahan gerakan, akan tetapi beberapa detik kemudian, beberapa orang di antara mereka yang kurang kuat singkangnya terguling dengan tubuh lemas dan gemetaran. Suara itu mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya, membuat mereka merasa terharu, malu kepada diri sendiri, dan menghapus semangat mereka untuk bertanding melawan bangsa sendiri, malah sekaligus melumpuhkan kaki tangan mereka. Terguling dengan lemas, ada yang terpaksa harus bersilah dan mengumpulkan tenaga untuk melawan arus hawa sakti yang mempengaruhi mereka, akan tetapi tak seorang pun yang terluka di sebelah dalam oleh suara ini karena memang suling lemas tidak bermaksud melukai mereka. Hebat memang ilmu ini, dan kiranya di dalam dunia pada masa itu, jarang ada yang memiliki ilmu sehebat ini. Dahulu ketika masih hidup, Pat Jiu Sin Ong sendiri belum tentu dapat mengeluarkan suara yang merobohkan puluhan orang sekaligus, dan membuat seorang tokoh seperti Ed Gan Kai Ong sampai harus mengerahkan tenaga dan tidak bergerak selama 10 menit. Inilah kehebatan Kim Kong Sin Im yang didapatkan suling emas dari kakek dewa Bu Kek Sian Su. Padahal ilmu ini belum lama ia dapat dan belum matang betul ia latih. Setelah berdiam diri tak bergerak selama 10 menit, mengumpulkan sin kang untuk melawan pengaruh suara suling yang merampas semangat dan melumpuhkan urat syaraf, perlahan-lahan It Gan Kai Ong dan 8 orang tokoh lain mulai menggerakkan kaki. Selangkah demi selangkah mereka maju, senjata siap di tangan, makin mendekati suling emas yang masih terus meniup suling, mencurahkan perhatiannya kepada permainan sulingnya sehingga boleh dibilang ia tidak mengetahui bahwa ada 9 orang yang tidak terpengaruh oleh Kim Kong Sin Im dan yang kini makin mendekatinya dengan ancaman maut. Makin dekat dengan suling emas, pengaruh Kim Kong Sin Im makin kuat sehingga 9 orang tokoh itu menjadi tertahan-tahan langkahnya, bahkan 3 orang di antara mereka tertaksa berhenti melangkah setelah berada dekat, tinggal 6 langkah lagi dari tempat suling emas duduk. Pengaruh Kim Kong Sin Im demikian hebatnya sehingga 3 orang ini merasa tubuh mereka bergoyang dan kedua kaki demikian lemas dan berat tak dapat digerakkan lagi. Terpaksa mereka tinggal berdiri dan mengerahkan sin kang agar tidak terguling roboh. 6 orang lain, didahului oleh It Gan Kai Ong, masih dapat melangkah maju sungguh pun hanya dengan lambat dan sukar. Akan tetapi, jangankan sampai ada 6 orang, baru It Gan Kai Ong seorang saja kalau pada saat itu dapat menyerang suling emas, tentu akan berhasil menewaskan pendekar ini karena pada saat itu suling emas seakan-akan berada dalam keadaan terbuka, tak terjaga sama sekali. 6 orang itu tidak melangkah lagi kini, hanya dapat menggeser kaki maju. Sedikit demi sedikit It Gan Kai Ong dengan metel bersinar-sinar maju paling dulu, tongkatnya sudah ia angkat ke atas, siap untuk menghantam kepala musuh lamanya itu. Hatinya sudah merasa girang sekali karena ia akan merasa aman kalau musuh yang paling berat ini tewas. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi, mengikuti suara suling dan suara ini amatlah lembut akan tetapi kedengaran bersemangat sekali. Wibin wiko, hiap citae cia, bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. It Gan Kai Ong yang sudah mengangkat tongkatnya terkejut sekali. Apalagi setelah tiba-tiba terdengar suara yang him yang nyaring mengiring lagu yang dimainkan oleh suling emas, terjadilah hal yang luar biasa. Enam orang itu serta-merta menjatuhkan diri dan duduk bersila, meramkan matu dan mengendalikan semangat mereka yang terbawa melayang-layang oleh lagu yang diciptakan oleh suara suling dan yang him. Tak mampu lagi mereka bergerak, apalagi menyerang, lenyap sama sekali nafsu bertempur. Juga semua orang yang tadinya berada di bawah pengaruh suara suling, kini dapat menarik napas lega karena gabungan suara suling dan yang him ini, biarpun membuat mereka terpesona dan tak dapat bergerak, namun amat enak dan menyenangkan hati dan pikiran, membuat mereka merasa seperti melayang-layang di angkasa dan menciptakan pandangan tentang pahlawan-pahlawan pembela tanah air. Mereka seakan-akan mimpi tentang dongeng akan pahlawan-pahlawan yang paling mereka kagumi. Perlahan-lahan gabungan suara musik itu lenyap. Keadaan menjadi sunyi kembali sungguh pun gemas suara ajaib tadi masih terningyang di dalam telinga. Semua orang membuka matu dan meloncat berdiri, seakan-akan baru bangun daripada tidur nyenyap. Kiranya di dekat suling emas yang masih duduk bersilah di atas tanah terdapat seorang kakek tua renta yang juga duduk bersilah. Seorang kakek yang berpakaian sederhana, berambut panjang sudah putih semua, juga kumis dan jenggotnya sudah putih. Akan tetapi dibalik kesederhanaannya ini terpancar cahaya keagungan yang amat berwibawa. Pada punggungnya tersembul keluar sebuah alat musik yang hing. Wajahnya yang cerah itu membayangkan keramahan, kesabaran dan pengertian yang mendalam dan luas, yang memaksa orang memperoleh kesan baik dan menghormatnya. Akan tetapi begitu It Gan Kai Ong mengenal kakek itu, ia berjingkrak marah dan berkata kasar, Bukek Sian Su, kau berat sebelah. Percuma saja kau disebut-sebut manusia dewa yang selalu melepas budi kebaikan kepada siapapun juga tanpa memilih bulu dan dianggap tokoh yang tak suli lagi terikat oleh segala urusan duniawi. Akan tetapi apa buktinya sekarang? Kau membantu suli ngemas menghadapi kami semua dengan ilmu sihirmu. Semua tokoh yang hadir di situ terkejut bukan main mendengar disebutnya nama Bukek Sian Su. Nama ini menjadi pujaan semua tokoh Kang Ong, bahkan setiap tahun sekali semua tokoh Kang Ong mengharapkan bertemu dengan kakek manusia dewa ini karena konon kabarnya setiap tahun apabila bertemu dengan orang, kakek ini berkenan memberikan satu dua macam ilmu kesaktian yang jarang tandingannya di dunia ini. Sekarang secara tiba-tiba kakek itu muncul dan mendengar tuduhan It Gan Kai Ong, semua orang kini memandang kakek itu untuk mendengar jawabannya. Kakek itu tersenyum ramah, menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri dengan gerakan perlahan. Suling emas juga bangkit berdiri dan tanpa mengeluarkan kata-kata ia berdiri di sebelah kiri kakek itu sambil menundukkan muka dan dengan sikap menghormat. It Gan Kai Ong, bersabarlah dan hembuskan semua hawa nafsu yang meracuni hatimu, kata Bukek Sian Su, suaranya tetap sabar dan tenang serta ramah. Aku tidak pilih kasih, tidak pula melepas budi kepada siapapun juga dan tidak mengikat diri dengan dunia. Aku tidak membantu suling emas, melainkan mencegah pembunuhan orang yang tidak berdosa. It Gan Kai Ong, andai kata kau orangnya yang kena fitnah seperti suling emas dan akan dibunuh kemudian kebetulan aku lewat dan melihatnya, sudah tentu aku pun akan berusaha mencegah pembunuhan itu. Uh, pemutaran lidah. Tua bangka yang pura-pura suci It Gan Kai Ong memaki-maki, akan tetapi yang dimaki malah tersenyum-senyum sehingga akhirnya kakek pengemis itu menjadi jengah sendiri dan menghentikan makiannya, menoleh kepada orang banyak dan berkata, kawan-kawan sekalian mendengar romongannya yang busuk itu. Sudah terang suling emas putra Tunggal Tok Siau Kui yang telah berbuat banyak kejahatan, sudah jelas suling emas yang harus menebus dosa ibu kandungnya. Kakek Sinting ini bilang suling emas kena fitnah dan tidak berdosa. Hi, bukek Siansu, tua bangka keparat, apakah kau berani bilang bahwa ibu suling emas, si wanita jalang Tok Siau Kui itu pun tidak berdosa? It Gan Kai Ong, tutup mulutmu yang busuk dan kalau memang kau mencari lawan, boleh lawan aku sampai seribu jurus. Kau mengandalkan kesabaran Sian selalu melontarkan makian dan hinaan, hem, sungguh tak tahu malu suling emas tiba-tiba berseru marah kepadanya. Hohohaha. Kawan-kawan lihatlah baik-baik, tadi dia tunggang langgang melarikan diri, sekarang setelah ada pembelanya menjadi galak dan sombong. Suling emas, kau boleh menunggu giliran, sekarang kami berurusan dengan kakek tua bang kamu mampus ini. Hi, Bu Kek Siansu, kau jawablah. Sukarlah mencari orang yang sudah sedemikian teguh jiwanya seperti Bu Kek Siansu. Dimaki dan dihina seperti ini, sama sekali tidak marah, bahkan sedikitpun ia tidak berpura-pura sabar. Di bagian depan dari cerita ini sudah dituturkan betapa ia dicurangi oleh Hak Giam Lo, It Gan Kai Ong dan Siang Emo Wusin Mi, yang tidak saja berusaha membunuhnya, akan tetapi juga merampas kitab dan yang himp, namun sama sekali kakek dewa ini tidak menaruh dendam atau marah. Kinipun, dimaki oleh jembel iblis itu, ia hanya tersenyum, wajahnya tetap cerah, pandang matanya tetap penuh kasih. It Gan Kai Ong, aku tidak mau bilang bahwa selama hidupnya, Tok Siaw Puili Ulu Sian tak pernah berbuat dosa. Akan tetapi, agaknya lebih baik seringkali kena fitnah daripada sungguh-sungguh berdosa. Tentu saja aku tidak tahu akan semua urusannya, akan tetapi ada beberapa urusan yang ku ketahui benar. Sebagian besar daripada kalian yang kini menumpahkan dendam kepada suling emas, ternyata telah melontarkan fitnah yang tidak disengaja karena mungkin tidak tahu, akan tetapi aku banyak mengetahui urusannya dan sama sekali tidak boleh terlalu disalahkan kepada Tok Siaw Puili Ulu Sian, apalagi pada puterannya ini. Ucapan kakek ini bukan hal aneh karena memang semua orang sudah mendengar belaka akan sepak terjang yang aneh dan luar biasa dari kakek Bu Kek Sian Su. Kalau kakek ini mengetahui akan semua urusan di dunia Kang Ou, hal itu tidaklah mengherankan. Semenjak puluhan tahun yang lalu, nama Bu Kek Sian Su terkenal mengatasi semua nama-nama besar seperti nama Pet Jiu Sinong Tokoh Bengkau, ataupun Kimo Tai Susi Manusia Mas yang menggemparkan kolong langit. Kali ini orang tidak menjadi heran kalau kakek sakti itu tahu pula akan urusan Tok Siaw Kuwi. Akan tetapi pernyataan Bu Kek Sian Su bahwa Tok Siaw Kuwi tidak berdosa, benar-benar mendatangkan rasa penasaran di hati banyak tokoh yang mendendam kepada wanita itu dan yang kini hendak menumpahkan dendamnya kepada putera Tok Siaw Kuwi. Karena merasa penasaran, Chang San Huo Sio segera melangkah maju, menjura kepada Bu Kek Sian Su dan berkata lantang. Omi Tohut. Benar-benar Pim Cheng, aku, yang sudah tua dan tak lama lagi berada di dunia mendapat berkah besar dengan perjumpaan ini. Telah puluhan tahun mendengar nama besar yang mulia dari Bu Kek Sian Su dan Pim Cheng hendak menggunakan kesempatan baik ini untuk mohon petunjuk. Sian Su yang dimuliakan, 20 tahun lebih yang lalu, seorang janda muda telah membunuh tiga orang Su Hengku dari Siaw Lim Pai, kemudian menculik seorang Suteku yang kemudian lenyap tak tentu rimbanya. Janda muda yang cantik dan berwata iblis itu bukan lain adalah Tok Siaw Kuwi Ulu Sian, puteri dari Ketua Bengkau. Mohon petunjuk Sian Su, Apakah dalam urusannya dengan pihak Siaw Lim Pai ini Tok Siaw Kuwi Ulu Sian tidak bersalah? Si kakek tua renta mengangguk-angguk, saudara-saudara sekalian. Kebetulan sekali Tok Siaw Kuwi pernah menceritakan semua dosa-dosanya kepadaku dan minta petunjuk pula, oleh karena itu aku banyak tahu akan urusannya, ia menarik napas panjang dan mengingat-ingat wanita yang menjadi biang keladi semua keributan ini. Dan urusannya dengan Siaw Lim Pai juga telah ku ketahui. Hwesu yang baik, kalian dari Siaw Lim Pai memang selamanya jujur, keras dan berdisiplin. Kematian tiga orang Suheng Mu dalam pertandingan melawan Tok Siaw Kuwi adalah karena tiga orang Suheng Mu kalah pandai. Adapun yang menjadi sebabnya adalah Sutemu yang sama sekali bukan diculik oleh Tok Siaw Kuwi, melainkan karena tergila-gila dan memang mengadakan perhubungan gelap dengan Li Ulu Sian sehingga hal itu membuat tiga orang Suheng Mu marah-marah dan hendak membunuh Sutemu. Tok Siaw Kuwi memela kekasihnya dan tiga orang Suheng Mu tewas dalam pertempuran. Nah, Chong San Hwesu, biarpun dalam hal ini Tok Siaw Kuwi boleh jadi mempunyai kesalahan karena berjinah dengan Sutemu, namun pihak Siaw Lim Pai juga mempunyai kesalahan, yaitu apa yang dilakukan oleh Sutemu. Kiranya tidak patut kalau hendak menimpakan kesalahan ini kepada Putra Tok Siaw Kuwi yang tidak tahu apa-apa dalam urusan itu. Apalagi kalau diingat bahwa kalian dari Siaw Lim Pai adalah orang-orang yang menjadi murid Buddha. Kemanakah pelajaran ulas asih dan cinta kasih yang menjadi pokok pelajaran agamamu? Chong San Hwesu, harap kau jangan lupa bahwa balas dendam adalah buah daripada benci yang menjadi senjata setan untuk menyeret manusia ke lembah kesesatan. Sebaliknya, Rla Maaf adalah buah daripada cinta kasih yang akan menjadi obor bagi manusia menuju jalan kebajikan. Omi Tohut, kata-kata Mutiara Sian Su bagaikan air sungai gunung yang dingin menyegarkan orang kehasan. Terima kasih, Sian Su. Suling emas, urusan ibu kandungmu sudah selesai oleh kematian Tok Siaw Kuwi, mulai sekarang Siaw Lim Pai takkan mempersoalkannya lagi. Pinceng sudah bicara Hwesu ini memberi hormat kepada Buk Kek Sian Su, lalu berlari dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu. Omi Tohut, Buk Kek Sian Su telah memuaskan hati Chong San Hwesu. Sian Su yang bijaksana, Pinceng harap kau akan dapat memberi penerangan pula kepada Pinceng. 20 tahun lebih yang lalu, Tok Siaw Kuwi mencuri kitab pusaka dari Godi Pai. Sekarang Tok Siaw Kuwi sudah meninggal dunia dan kitab itu masih lenyap dari Godi Pai. Kalau sekarang Pinceng menuntut kepada Putra Tunggalnya agar kitab itu dikembalikan, bukankah hal ini sudah adil dan patut? Hwesu yang baik dari Godi Pai, sudah sewajarnya yang kehilangan mencari yang mencuri dan mengembalikan. Akan tetapi Tok Siaw Kuwi sudah meninggal dunia dan sudah sewajibnya kalau kitab itu ditinggalkan kepada Suling Emas, ia harus mengembalikannya kepadamu. Kim Siaw Kuwi, Suling Emas, apakah kau mendapat peninggalkan sesuatu dari ibumu termasuk kitab Godi Pai itu? Suling Emas menggeleng kepalanya. Teo Chu, murid, tidak menerima peninggalan sesuatu dan tak pernah mendengar tentang kitab pusaka Godi Pai. Buk Kek Sian Su mengelus jenggotnya yang putih. Kalau begitu, sudah menjadi kewajiban Suling Emas untuk membantu pihak Godi Pai mencari kembali kitab itu agar dikembalikan kepada Godi Pai yang berhak memilikinya, disamping berbakti kepada ibu kandung. Sanggupkah kau, Kim Siaweng? Teo Chu sanggup. Hek Bin Ho Siang, apakah nama kitab itu? Kitab yang dicurinya adalah Kitab Capsa Sengkeng, Kitab 13 Bintang, yang mengandung pelajaran ikin SWE JWE, mengganti otot mencuci sum-sum. Suling Emas mengangguk-angguk. Harap lo suhu sudi memberi waktu, saya akan berusaha mencarinya dan mengembalikannya ke Godi Pai. Wajah hitam Ho Siogodipai itu berseri. Bagus. Kalau Suling Emas sudah sanggup mencari dan mengembalikan, Pin Cheng cukup puas dan hal itu pasti akan terlaksana. Kiranya ketua kami juga akan menghabiskan perkara ini, apalagi setelah Buk Kek Sian Su yang mulia menjadi penengah. Maaf, Pin Cheng tak dapat lebih lama tinggal di sini. Ho Siogodipai ini pun menjura kepada Buk Kek Sian Su, lalu berlari cepat meninggalkan tempat itu. Buk Kek Sian Su gembira sekali. Nah, nah, bukankah segala hal dapat diselesaikan? Bukankah kita dapat mengatasi segala macam kesulitan kalau kita mau bertindak dengan landasan cinta kasih? Maaf, aku. Suling Emas mengerutkan kening dan sinar matanya agak gugup ketika ia melihat gadis baju hijau melangkah maju dan mengeluarkan kata-kata terputus-putus itu. Muka gadis itu sebentar pucat sebentar merah. Ya, apa yang hendak kau bicarakan, nona muda Buk Kek Sian Su menenangkannya dengan kata-kata halus. Maaf, Sian Su, gadis itu memberi hormat. Teocu sudah lama mendengar nama Sian Su yang dipuja sebagai dewa, bahkan di waktu ayah masih hidup, ayah seringkali mendongeng tentang Sian Su yang amat dikagumi ayah. Akan tetapi ayah, ah, ayah meninggalkan Teocu dalam keadaan menyedihkan. Ayahku telah dibunuh oleh Tok Siao Kui setelah iblis wanita itu berhasil memujuk ayah dan mengelabdobi ayah sehingga ayah menurunkan ginkang keluarga kami kepada Tok Siao Kui. Wanita iblis yang palsu dan jahat itu sebagai tanda terima kasih malah membunuh ayah. Sian Su, setelah Tok Siao Kui meninggal, kepada siapa lagi Teocu membalas kalau bukan kepada puteranya? Kalau Teocu tidak membalas dendam ayah ini, bukankah Teocu akan menjadi seorang anak yang putau, tidak berbakti di dalam suara gadis ini terkandung isak? Nona, siapakah ayahmu? Ayah adalah Hui Tiameng Tan Hui. Mendengar nama ini, semua orang menengok dan ada yang berseru perlahan. Nama besar Hui Tiameng, pendekar pedang terbang, Tan Hui sudah amat terkenal dan mereka tadinya tidak menyangka bahwa gadis baju hijau yang cantik dan gagah ini adalah putri pendekar itu. Matelumlah, mereka semua adalah orang-orang yang tadinya menjadi tamu di Nan Chau. Ketika mereka keluar dari Nan Chau, di jalan mereka terbujuk oleh ucapanit Gan Kai Ong yang mengajak musuh-musuh Tok Siao Kui membalas dendam mereka kepada putra tunggalnya. Semua tokoh Kang Ong mengenal belaka siapa adanya Hui Tiameng Tan Hui jago pedang yang memiliki ilmu ginkang luar biasa sekali sehingga kalau ia main pedang, seakan-akan jago ini terbang bersama pedangnya sehingga ia dijuluki pendekar pedang terbang. Ah, dia itu ayahmu. Nona, kebetulan sekali aku sendiri tahu akan hal ayahmu dan Tok Siao Kui, karena di antara semua yang diceritakannya, soal ayahmu ia ceritakan dengan jelas. Ketahuilah bahwa semenjak meninggalkan suaminya di kaki gunung Chin Lingsan, laki-laki pertama yang merebut hati Tok Siao Kui adalah ayahmu yang pada waktu itu menjadi duda pula. Mereka itu saling mencinta, dan demikian besar cinta ayahmu sehingga ayahmu mengajarkan ginkangnya kepada Tok Siao Kui. Hal itu terjadi 20 tahun lebih yang lalu, agaknya kau masih kecil. Teocu baru berusia 5 tahun ketika ayah meninggal. Teocu lalu dipelihara oleh paman Teocu berikut warisan kitab-kitab pelajaran dari ayah, kembali suara ini tercampur isat. Begitulah. Ayahmu jatuh cinta bersama Tok Siao Kui dan agaknya mereka akan menjadi suami istri kalau saja ayahmu tidak mendengar akan latar belakang riwayat hidup Tok Siao Kui. Ayahmu menjadi kecewa, lalu mendekati gadis lain yang dicalonkan menjadi istrinya. Tok Siao Kui menjadi cemburu, marah, terjadi percepcokan sehingga mereka bertempur yang mengakibatkan tewasnya ayahmu. Nah, bukankah kematian ayahmu itu bukan semata mati akibat kejahatan Tok Siao Kui, akan tetapi banyak tali temalinya dan sebagian besar sebabnya adalah karena ayahmu sendiri? Wajah Bueng Sin Kiam Tan Lian menjadi pucat. Koma tapi, betulkah itu, Sian Su? Begitulah kiranya. Kau dapat bertanya-tanya kepada pamanmu atau mereka yang mengetahuinya. Begitulah hidup di dunia ini, Nona. Kejadian yang sudah semestinya terjadi, akan terjadilah. Tiada kekuasaan lain di dunia ini mampu mengubahnya. Setiap kejadian di dunia ini sudah sewajarnya, tidak mempunyai sifat menyenangkan atau menyusahkan, wajar dan sudah semestinya. Kalau toh mengakibatkan senang dan susah, bukan kejadian itu yang mengakibatkan, melainkan si orang itu sendiri yang menghadapi kejadian. Kalau dibuat susah, akan susahlah ya, kalau dibuat senang, akan senanglah ya. Kau yang masih hidup, mengapa harus melibatkan diri dengan urusan mereka yang sudah mati? Wajah yang cantik itu sebentar pucat sebentar merah. Beberapa kali ia mengerling ke arah suling emas, kemudian dengan isak tertahan ia melompat dari situ dan sekali berkelebat lenyaplah Nona itu. Semua orang menjadi kagum dan terbuktilah kehebatan ginkang yang disohorkan orang dari keluarga Hui Tiameng Tan Hui. Wah-wah, tua bangka ini menggunakan sihirnya untuk melemahkan semangat orang It Gan Kai Ong membanting-banting tongkatnya ke atas tanah. Kawan-kawan semua, kita pergi saja jangan sampai dia sempat mengelabdobi kita dengan omongan-omongan busuk dan ilmu sihir. Kita laki-laki sejati, bukan banci, sekali mempunyai cita-cita membalas dendam dan berbakti kepada yang sudah mati, hanya maut yang dapat menghentikan cita-cita itu. Mari kita pergi, lain kali masih banyak waktu untuk menghukum putra tunggang Tok Siao Kui. Memang para tokoh Kang Ou itu merasa jori dan juga sungkan untuk bermusuhan dengan Bu Kek Sian Su, maka mendengar ucapan It Gan Kai Ong ini, berturut-turut mereka meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, suling emas menjatuhkan diri berlutut di depan Bu Kek Sian Su. Terima kasih telah menonton!